Perkenalkan nama saya Miftal Huda, berasal dari Kaupat Tenggai Mutara. Saya sebagai pegiat budaya dan juga bersama teman-teman mendirikan sebuah lembaga bernama Lembaga Simpang Mandiri, di mana lembaga ini bergerak di bidang kebudayaan, industri kreatif, serta informasi teknologi, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajukan sebuah kegiatan yang bernama Revitalisasi Mendu Melayu Simpang Mata. Yang melatar belakangi mengapa kami ingin membuat kegiatan Revitalisasi Mendu Melayu Simpang Mata ini adalah yang pertama, keberadaan mendu atau seni pertunjukan khas Melayu ini sudah sangat rawan, akan punah. Nah inilah yang melatar belakangi mengapa kami ingin melakukan Revitalisasi atau menghidupkan kembali. Nah sekilas tentang Mendu Melayu Simpang Mata ini, sudah ada sejak zaman kerajaan, kemudian sempat populer di kerajaan Simang Matan, kemudian hingga kemerdekaan. Nah kemudian di tahun 1995, menurut riwayat dari Al-Manhum Abba Rahmat, yang mana pada tahun 2017-2018, kami pernah melakukan diskusi serta riset bahwa terakhir pemerintah Semendu dilakukan pada tahun 1995. Waktu itu usia beliau masih 50-an dan beliau meninggal di tahun 2021. Kemarin itu sudah menginjak 70 tahun. Nah terakhir di tahun 1995 tersebutlah teater atau pertunjukan teater tradisional Melayu yang disebut Mendu ini dipentaskan. Nah sebelumnya beliau ini mementaskan dari satu pentas ke pentas yang lain, misalnya ada orang hajatan, kemudian acara-acara seremoni, kemudian ada acara-acara pemerintahan, hiburan rakyat, ini sering sekali dipentaskan. Nah yang sering diceritakan dalam menu tersebut adalah mengenai bagaimana cerita-cerita yang berkaitan dengan kerajaan, misalnya ada cerita Prabu Jaya atau Indra Wijaya, bagaimana pertama mendirikan kerajaan Tanyumpura, Matan, dan Simpang. Dimana cerita ini sebetulnya diangkat dari tutulisan masyarakat yang kemudian populer pada saat itu menjadi dongeng, tutulisannya menjadi dongeng, yaitu kedatangan Prabu Jaya dari Majapahit, kemudian menikah dengan Junjung Bui, dan kemudian diangkatlah ini menjadi teater Mendu. Kemudian ada juga tentang cerita-cerita yang lain, misalnya cerita keseharian masyarakat Simpang pada saat itu yang berkaitan dengan dongeng to'upuy, dongeng to'ububu, dan lain sebagainya. Nah ini cerita-cerita klasik, dan juga ada nanti kemudian merangkai ke cerita yang modern. Nah ini kami berdasarkan diskusi dari beliau sebagai anak sumber, yaitu Abah Rahmat yang sudah meninggal. Nah itu tadi pertama adalah mengapa kami mengangkat, ingin mengangkat revitalisasi Mendu Melayu Simpang, karena rawan punah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian pemainnya itu sudah rata-rata orang-orang tua. Yang anak-anak muda itu sudah sangat minim, bahkan muridnya Abah Rahmat saat ini, itu adanya namanya Rahmat juga. Dia tidak memiliki partner. Nah sehingga Mendu yang diturunkan dari Abah Rahmat tadi, itu kemudian menjadi stagnan. Nah, kami sudah melakukan diskusi dengan beliau bahwa untuk melakukan menghidupkan kembali, merevitalisasi ini memang tidak mudah. Karena dari sisi cerita, kami pahami bahwa cerita-cerita yang pada masa Abah Rahmat hidup ini tidak tertulis. Jadi hanya berdasarkan ingatan saja dari yang diturunkan kepada Bang Rahmat tadi, yang di Sungai Semud. Nah kemudian nanti ini akan coba kita rekonstruksi ulang, kita tulis. Oke, yang kedua tadi halangannya karena generasi penerusnya sudah rawan. Sudah hampir tidak ada. ada, tapi partnernya itu tidak banyak. Nah, sehingga ini yang mengapa revitalisasi mendu Melayu Simpang ini harus kami lakukan. Kemudian yang ketiga, alasan ketiga, kenapa kegiatan revitalisasi mendu Melayu Simpang ini harus kita laksanakan. Karena ini merupakan warisan budaya tak benda yang saat ini hampir punah dan harus terus diwariskan, dihidupkan. Nah, apabila ini tidak diwariskan, tidak dilestarikan, tidak dihidupkan kembali, tidak dilindungi, maka kita akan kehilangan satu sekuel, akan kehilangan satu potong warisan yang sangat berharga. Di mana satu warisan tersebut memiliki banyak makna, banyak isi, banyak sesuatu yang bisa kita gali dari warisan tersebut. Berupa mendu Melayu Simpang tadi misalnya. Di dalamnya ada cerita-cerita rakyat, kemudian ada cerita sejarah, kemudian bagaimana orang berteater pada zaman dahulu, dan masih banyak makna-makna yang lain yang bisa kita refleksikan hari ini. Itu adalah alasan tiga alasan kuat. Yang pertama tadi, karena pelestarinya sudah tua, bahkan sudah meninggal, tinggal tua-tua, sudah meninggal. Kemudian yang kedua, yang mewarisi si anak mudanya tidak ada lagi, bahkan yang muridnya Abang Rahmat ini tinggal Bang Rahmat ini tidak memiliki partner. Kemudian yang ketiga, karena ini memiliki nilai penting, warisan budaya Mendu Melayu Simpang ini memiliki nilai penting, intinya seperti itu. Nah, kemudian menginjak kepada konsep kegiatan. Bagaimana konsep kegiatan revitalisasi Mendu Melayu Simpang ini akan kami lakukan? Nah, yang pertama tentu kita akan melakukan kembali riset dan diskusi untuk lebih memperdalam, walaupun sebelumnya kami sudah melakukan diskusi-diskusi dan riset di lapangan dari berbagai narasumber, baik yang masih hidup dan sudah meninggal. Artinya pada saat beliau itu dulu masih hidup dan kemudian masih akan meninggal dan masih ada beberapa narasumber yang tua dan masih hidup, kita gali kembali dan muridnya yang sudah tidak lengkap, kita gali kembali, kita diskusi kembali tentang bagaimana kita merevitalisasi, menghidupkan kembali. Termasuk bagaimana pakem mendu Melayu Simpang ini khasnya seperti apa? Misalnya ada dalam mendu ini di Melayu Simpang ini ada namanya Ladon. Nah, kalau mendu di Kepulauan Melayu di tempat lain, Ladonnya itu memiliki lagu yang umum misalnya. Nah, Melayu Simpang ini kami pernah mendengar memiliki Ladon itu yang berbeda. Kemudian nanti ada misalnya alat musik yang dimainkan. Iramanya ini tentu juga memiliki kekhasan-kekhasan tersendiri sehingga ini menjadi nilai tambah untuk bagaimana nanti kita akan menghidupkan kembali, melestarikan kembali karena memang kebetulan yang tua ini masih ada dan beberapa alatnya juga masih ada. Nah, bagaimana metode kami? Yang pertama tadi adalah caranya kita melakukan riset. Nah, riset ini nanti tujuannya pertama kita akan buatkan buku sehingga ada buku utuh untuk panduan bagaimana mendu Melayu Simpang. Kemudian setelah itu nanti kita ada dari hasil riset ini kita buat film dokumenternya. Jadi langkaian dokumenter itu dari mulai kita riset kemudian nanti pembentukan panitia siapa pemain-pemainnya ya kan? kemudian nanti sanggar mana saja yang terlibat kita melibatkan komunitas yang lain misalnya komunitas teater kita tarik bawa masuk ke dalam menu ini tadi kepada teater tradisional Melayu Simpang ini yang disebut menu. Nah, setelah itu kemudian nanti ada namanya aktualisasi dari hasil riset buku ataupun dari maestro yang masih hidup untuk mencontohkan seperti ini misalnya menjadi raja cara ladonnya seperti ini cara main musiknya seperti ini sehingga dapat keaslian daripada permainan menu tersebut. Nah, setelah dilakukan aktualisasi ataupun replikasi dari menu yang asli tadi kemudian nanti kita akan lakukan yang berikutnya adalah itu pementasannya. Jadi dari cerita yang sudah ditulis kemudian nanti dilatih kepada si anak-anak dari berbagai komunitas atau komunitas terpilih tentu nanti akan ada pementasan. Pementasan inilah yang akan membuat wah dan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat simpang ataupun kabupaten Kayung Utara pada umumnya. Sebab dari tahun 1995 sampai sekarang baru sekaranglah ada lagi menu. Sehingga ada sebuah kerinduan dari orang-orang tua atau yang pernah menonton pada saat itu mereka melihat oh seperti ini mendu yang pernah saya rasakan yang pernah saya tonton dan lain sebagainya. Dan banyak nilai-nilai yang lain. Nah setelah itu kemudian nanti di akhir kita akan ada acara namanya workshop. Workshop tentang mendu Melayu simpang. sasaran workshop kita ini ke sekolah-sekolah supaya sekolah yang memiliki ekstra kurikuler itu dapat menjadi pilihan memiliki pilihan maksudnya. Oh ini ada khas dari kabupaten Kayung Utara punya kesenian namanya mendu teater dalam tanda kutip teater tradisional namanya mendu Melayu simpang. Nah kemudian yang tidak kalah penting yang terakhir adalah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah yang pertama tentu kami ingin melibatkan banyak pihak terutama pihak yang berkompeten dalam bidang mendu ini. Jadi semuanya kita akan cari nanti dalam proses riset ini sebanyak mungkin narasumber dan semakin banyak narasumber maka akan semakin bagus. Kemudian komunitas-komunitas baik itu komunitas teater kemudian sanggar-sanggar tradisi karena nanti mereka akan memiliki peran misalnya yang teater ini fokusnya di adegan tapi yang tradisi misalnya musik ada nanti yang ditarik nah tentu akan saling berkolaborasi nah maka banyak pihak yang terlibat dari sisi komunitasnya kemudian nanti ada dari sisi pemerintah bagaimana pemerintah harus bisa mengambil kebijakan intervensi kebijakan untuk ini bisa menjadi salah satu atlet nanti muatan lokal nah maka harus kita libatkan nah kemudian organisasi simpul budaya misalnya seperti kerajaan ya kan ada ya sasutan nyamaludin kemudian ada tema BM ada POM persatu orang melayu majelis adat budaya melayu nah ini sangat penting karena yang membidangi ini sebetulnya adalah mereka maka kita harus mendorong mereka melibatkan mereka untuk ayo kita memiliki kebudayaan yang harus direpitalisasi karena rawan punah ini nah kemudian yang tak kalah penting juga yang terakhir adalah manfaat dari kegiatan ini yang pertama adalah dalam upaya pelestarian pengembangan perlindungan dari objek pemajuan kebudayaan warisan budaya tak benda sesuai dengan undang-undang OPK nah kemudian yang manfaat berikutnya adalah memiliki nilai terhadap nilai penting terhadap masyarakat yang ada di kepentingan nilai seni dan nilai historis karena memang menu ini memiliki dua unsur tadi sejarah dan seni serta budaya nah kemudian yang manfaat berikutnya yang yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah efek multiplier dari kegiatan di masyarakat misalnya ketika pementasan tentu akan ada lapak-lapak UMKM yang nantinya mereka akan berjualan industri-industri kreatif yang biasanya berjualan ini akan muncul nanti karena kegiatannya adalah kegiatan yang bersifat di ruang publik nah kemudian manfaat berikutnya adalah dapat menjadi transfer ilmu pengetahuan khususnya bagi para generasi-generasi berikutnya bagaimana tentang kebudayaan kita khususnya di Kabupaten Yang Utara bahwa pada masa lalu kita memiliki kesenian yang sudah ada di tempat lain misalnya ada namanya Ludruk kalau di Jawa ada ketoprak dan lain sebagainya nah di tempat kita ada namanya Mendu jadi dalam tanda kutip Mendu ini adalah teater nah teater yang sifatnya tradisional nah mungkin demikian pemaparan dari saya mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana dan juga bisa sukses demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati